Iblis sungai telah gajilit 45. Siapakah kau sedangkan sepasang matanya di pentang lebar? Hektometer tok moter tawa dingin, parasnya menunjuki dia puas sekeli. Telah aku mengenali kaulah murid dari Guansak Sye. Si tua yang gundul itu dahulu haripun mengalah tiga bagian terhadapku. Orang dengan kepandaian semacam kau ini, bagaimana kau berani berlaku kurang ajar terhadap aku si orang tua busak bertambah gusar. Orang telah menghina gurunya. Dengan berani dia lompat menyerang, gelangnya dilontarkan. Itulah ilmu silat tersohor dari kuil Guansak Sye namanya Liong Ho Hangin, Badai Naga dan Harimau. Tok moter tidak berani menyambut serangan itu, dia hanya berkelit ke sisi, baru dari itu dia menoleh dengan keras. Dia menjadi gusar, sebab berkelit baginya berarti yang dia telah didesat. Oh, kelebiah gundul tak tahu selatan bentaknya. Aku si tua tak dapat mengampuni kau. Demi muridku yang dikutungkan dua belah tangannya itu, aku akan menangih hutang berikut bunganya menutup kata-kata sengitnya itu. Tok mot mengeluarkan giyok lau kiyo kiyo, alat mautnya itu tetapi justru dia hendak menyerang. Kiyo Win bersama Yabiye sudah lompat menghadang di depannya. Dan Nona Chiyo segera berkata, orang itu jahat sekali, dia suka menyebar bubuk beracun mencelakai orang. Akulah yang mengutungkan lengan kirinya, jika kau hendak membuat perhitungan, kau lakukanlah itu atas diri Nonamu ini Yabiye pun berkata, lengan kanan dia itu akulah yang menyuruh Sohan Chian Li membuntungkannya dan peristiwa itu tidak ada sangkut pautnya dengan kedua pendekta ini sementara itu hatinya busik tak tenang. Kepandainya yang istimewa itu masih tidak dapat berbuat apa terhadap lawan yang lihai sekali ini. Terpaksa dia mundur. Bus yang menarik adik seperguruannya terus diakata nyaring kepada kiyo Win, Nona Chiyo, sampai jumpa pula segera dia lompat bersama adiknya pergi melenyapkan diri ke dalam merimba. Tokmo mengawasi kedua Nona, parasnya yang muram perlahan-lahan menjadi reda. Lek Hoat Jiulong muridku ini, demikian tanyanya, kenapa kalian jadi bertempur dengannya berkata begitu dia menunjuk pemuda si rambut hijau yang rebah tak berkutik. Baru sekarang kiyo Win tahu bahwa orang yang disebut Lek Hoat Jiulong dan menjadi muridnya Tumo, pantaslah dia jahat dan mudah menggunakan bubuk beracunnya. Karena ia tak dapat lantas menjawab, ia berdiam saja. Melihat demikian, Yapie mendelik kepada Tokmo terus dia tertawa dan kata, muridmu itu berbuat bagus sekali, pantas dia mendapat pembalasan setimpal ini wajahnya Tokmo menjadi padampula. Nona ini membuatnya gusar. Budak liar bentaknya. Jangan kau kurang ajar. Coba kau bilangi aku, apa yang muridku ini telah lakukan. Kau bicaralah dengan terus terang, nanti aku si tua memutuskan siapa salah siapa benar. Asal ada setengah patah saja dari kata-katamu yang dusta, aku si tua tak akan mengampunimu ya biye berlaku tenang, bahkan dia merapikan dulu rambutnya. Sebenarnya panjang buatku menutur, katanya seenaknya saja. Apakah kau tak nanti sebal mendengarkannya Tokmo menyimpan pula senjata rahasianya itu, dia bertindak maju dengan kepala dia angkat. Kau bicaralah katanya. Jangan kalian mencari alasan untuk kabur ya biye suka bercerita, dan ia menuturkan perbuatannya Lek Hoat Jiulong. Beginilah keterangannya itu, hari itu di tanah berumput di luar KHO Tiam Chu, ia mengajak orang utannya menyingkir dari bajingan yang lainnya itu, lewat belasan li. Barulah dia berhenti berlari-lari. Justru di situ ia bertemu dengan Lek Hoat Jiulong yang kabur dari rumah penginapan. Jiulong kabur seperti orang kurang sadar saking bingungnya, dia merasa seperti ada orang yang mengejarnya. Dia kena menubruk si orang utan, yang terus membantingnya roboh, setelah mana dia dijambak, dibawa ke depannya ya biye. Sambil berbuat itu, si orang utan berpekik tak hentinya, Jiulong kaget terus dia pingsan. Ya biye mengira Jiulong itu adalah orang KHO, dia menyuruh orang utannya mengangkatnya bangun, lalu dia menolong menyadarkannya. Tidak lama Jiulong sulman. Dia heran mendapati dirinya di pangku seorang nona yang tubuhnya menyiarkan bau harum kewanitaan dan tampangnya cantik. Lupa pada keadaan dirinya, dia tertawa girang. Ya biye adalah seorang gadis, ia menjadi tak senang. Ha, kau kenapakah tegurnya sambil melemparkan tubuh orang? Jiulong mengasih lihat tampang memohon. Nona, kau penuhkanlah keinginanku katanya. Ya biye tak menghiraukan. Ia belum kenal kata nol kata asmara. Eh, tahukah kau kakak Hiongku tanyanya? Kakak Hiongku itu adalah seorang muda yang biasa membawa-bawa pedang pada punggungnya. Jiulong senang sekali. Dia merasa si nona polos dan mudah diakali. Dia mencekal tangan orang dan tertawa. Tiongit Hiong katanya. Dialah sahabatku. Ada apa kau mencari di anona itu tertawa? Aku mau mencari kakak Hiong tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kau sahutnya. Karena kaulah sahabatnya, kau tentu tahu di mana adanya dia sekarang. Maukah kau mengantarkan aku kepadanya? Jiulong tertawa, bukan main girangnya. Tak sukar hatiku mengajak kau pergi kepada kakak Hiongku itu katanya. Hanya sebelumnya kau harus menerima baik satu syaratku. Apakah syar itu? Tanya si nona cepat. Kau sebutkanlah. Jiulong tertawa bergelak dia menggerak-geraki kedua belah tangannya, memperlihatkannya pria dan wanita tengah bersenang-senang berplesiran. Si nona mementang matanya. Tak dapat ia menangkap artinya isyarat itu. Ia berdiri menjublak mengawasi. Lekhoat Jiulong mengulangi gerak-gerik tangannya itu. Nona yang baik, kau telah mengerti bukan tanyanya. Ya biay menggeleng kepala. Tanda seru. Aku tidak mengerti, sahutnya. Coba kau bicara biar jelas. Makin senang hatinya Jiulong. Ia mendapati si nona masih hijau. Benar-benarkah kau tidak mengerti dia menegaskan. Mendadak dia lompat maju dua tindak, matanya mengawasi dengan sinar menyala. Terus dia kata pula, perlahan, nona yang baik, kau lah nona yang telah dewasa. Masihkah kau tak mengerti maksudku? Nih, begini. Ia memberi petaan pula dengan kedua belah tangannya. Ya biay tetap mengawasi dengan mendolong. Kepalanya digeleng-geleng. Kemudian dia tertawa dan kata, Asal kau benar-benar dapat mengantarkan kau kepada kakak Hiongku, Apa juga yang kau kehendaki aku perbuat? Akan aku lakukan lekhoat Jiulong tidak kenal Hiong. Dia cuma mengoceh saja, tak tahu dia di mana si anak muda, Tetapi dia cerdik luar biasa, Dia licik mana untuk mewujudkan apa yang dia pikir, Dia tak memilih jalan lain. Mengawasi kecantikan si nona saja, Dia sudah mengiler. Aku menjamin bahwa akan kau ajak kau mencari kakak Hiongmu itu, Kata dia sambil menepuk-nepuk dada. Kau jangan khawatir nona ia tertawa, Terus ia menambahkan, Nona asalkah suka memenuhi kehendakku, Hingga tubuh kita dapat tergabung menjadi satu, Apa juga perintahmu, Akan aku turuti mendadak menutup kata-katanya itu, Jiulong berlompat menubruk si nona. Ya biay tidak kaget karena terkaman itu. Sebenarnya dia tidak setolong seperti diperkirakan Jiulong. Barusan dia berlagak saja yang ia tak mengerti gerak-gerik orang. Ia mencintai Tiong, Itu artinya dia sudah kenal asmara. Karena ia menerka orang adalah satu bajingan para selok, Ia hendak mencoba hati orang. Demikian ketika ia diterkam itu dengan cepat ia berkelit terus, Ia menggunakan ilmunya, Hoan Kak Diye Chiu si orang utan ia jadikan penggantinya. Waktu ia ditubruk si nona menjerit ngering. Jiulong lantas merasa bahwa ia telah merangkul tubuh orang yang hangat, Hingga ia bagaikan ditinggalkan rohnya saking puas hatinya. Dia mengawas muka orang. Si nona cantik. Tanpa dia ketahui, si nona sendiri sebenarnya sudah memisahkan diri. Segera ia lari ke dalam rimba sambil memondong tubuh orang. Dalam tempat yang sunyi itu, Hendak dia melampiaskan nafsu binarangnya. Ia biay sementara itu mengintai gerak-gerik orang. Dia mendongkol berbarang merasa lucu. Kemudian dia ia berduduk di atas sebuah batu besar, Matanya mengawasi langit, Pikirannya seperti melayang-layang. Di saat itu hatinya terasa kosong. Selang tak berapa lama terdengarlah suara pekek berulang-ulang lalu tampak orang utan lari berlompat menghampiri nonanya. Di depan si nona, kembali dia memperdengarkan pekekannya berulang-ulang, Kedua kakinya atau tangannya digeraki demikian rupa, Seperti juga dia melukiskan apa yang terjadi di antara dia dan Lek Hoat Jiu Long. So Hun Tian Li sudah pandai benar dalam hal menghisap darah orang dan Lek Hoat Jiu Long bukanlah lawannya, Karena dia itu telah menjadi letih bukan main, semangatnya. Seperti meninggalkannya, si orang utan melepaskan diri dari rangkulannya tanpa dia ketahui. Ia biay mengawasi binatang piaraannya itu dan tak melihat si rambut hijau keluar bersama, Tahulah dia apa yang telah terjadi pada orang itu. Ia menepuk-nepuk si orang utan dan bersenyum. Lewat setian lama barulah tampak Lek Hoat Jiu Long muncul dari dalam rimba, Tindakannya perlahan, tubuhnya terhuyung, pakaiannya kusut. Kapan dia melihat si nona sedang duduk di batu, Dia tertawa dan berkata, Nona tak dapat aku melukai cintamu terhadapku, Aku telah tidur dan bermimpi baik sampai aku membuatmu menantikan lama di sini, Harap maafkan aku dan dia memberi hormat. Dia menjurah dalam. Ia biay tertawa atas lagak orang itu, Dia meliriknya lalu berkata, Kau telah menjanjikan aku mencari kakak Hiong. Sekarang hayolah kau antarkan aku. Mari letas ya sahut Jiu Long. Dan lantas dia bertindak pergi. Demikianlah maka juga bertiga mereka berjalan bersama-sama. Lewat tiga hari barulah mereka tiba di wilayah Gak yang itu, Di rimba luar kota, Hingga mereka bersampelokan dengan liong hou siang ceng dan menjadi bertempur karenanya. Hingga si rambut hijau menerima bagian sebagai pembalasan kejahatannya sebegitu jauh. Begitulah penuturannya ya biayat, Yang selalu bergembira, Sampai tahu-tahu dia mendapati nona ciok ya win membaliki belakang dan telinganya tampak merah. Tokmu sebaliknya, Dia lantas lari menghampiri muridnya buat memeriksa narinya, Habis mana di akarannya, Ah! Masih dapat ditolong. Cuma mestilah aku menjadi berabe karenanya, Terus dia merogoh sakunya mengeluarkan sebuti robat putih, Yang dia cejali ke dalam mulutnya si murid, Setelah mana dia diam mengawasi guna menantikan reaksi dari obatnya itu. Sesaat itu muka pucat pasi dari jiwulong tetap tak berubah. Maka juga Tokmu kemudian menghembuskan hawa dari mulutnya ke mukanya si murid. Hawanya itu berupa seperti halimun. Hanya sebentar habis dihembuskannya hawa itu, Tubuhnya jiwulong bergeming. Dia siuman terus merintih dan membuka matanya. Tokmu meletakkan tubuh orang di tanah. Kau rebahlah katanya pada murid itu. Aku hendak membereskan dua anak perempuan itu, Buat mengambilnya sebagai murid. Ia berbangkit terus ia menghadapi Kiawin dan Yabie ke depan siapa ia berlompat pesat. Ketika itu Kiawin berada berdekatan dengan Yabie Sebab ia ingin minta keterangan lebih jauh tentang ithiong, Sebab nona itu selalu menyebut ithiong sebagai kakak hiongnya. Yabie tidak kenal nona cio, Tak tahu dia ada hubungan apa di antara ithiong dan nona itu, Karena polosnya dia menjelaskan segala apa dengan terang. Mendengar keterangannya itu, Kiawin mengerutkan alisnya. Ia terharu buat nona polos itu, Yang sendirinya tergila-gila terhadap ithiong. Sementara itu nona cio tidak mau lantas menyingkir dari hadapannya Tokmu. Asal ia mau dapat ia berbuat begitu, Tetapi ia memikir mencari keterangan hal orang tua ini, Bukankah dia pernah berhubungan rapat dengan Hoa Ciu Jiu. Long dan telah melakukan penyerangan hebat pada pihak Siaulim Siae. Ia pula tidak takut, Ingin dia mencoba Hye Bun Pat Kua Kiam dan Teng Im Tiong, Ilmu ringan tubuh tangga mega buat menjajaki berapa lihainya si bajingan itu. Barulah si nona dan Yabie berhenti bicara dan menoleh, Setelah mereka mendengar suaranya Tokmu yang menghampirinya memperdengarkan suara nyaring. Kiawin melirik bajingan itu. Berkatalah Tokmu, Kalian tak menggunakan ketika kalian buat lari pergi, Benar-benar kalian bernyali besar. Kalianlah orang yang cocok yang aku cari, Kalian berbakat dan pantas menjadi murid-muridku. Kiawin tidak menjawab, Hanya ia menghunus pedangnya dan memutar itu. Yabie sebaliknya berkata, Kalau kau hendak merampas murid orang, Kau mesti pertunjuki dahulu kepandayanmu yang sebenar-benarnya hektometersi bajingan memperdengarkan suara dinginnya. Sudah, Jangan kita bicara saja dari hal-hal kosong belaka katanya. Nah, mari kita mulai bertempur. Kiawin tidak menjawab, Dia cuma mengangguk, Terus dia maju menyerang. Serangan itu didahului dengan tangan kirinya diluncurkan lurus. Kapan Tokmu melihat caranya si Nona menyerang, Tak berani dia menangkis. Dengan kecepatan luar biasa, Dia mundur satu tindak, Terus dia menggeser kaki kirinya ke kiri. Dengan begitu, Dengan berada di samping dia membalas menghajar lengan kanan si Nona. Dengan satu gerakan, Pelangi menggaris langit Kiawin menangkis ke kanan. Dengan jalan ini, Ia membuat si penyerang membatalkan serangannya itu, Setelah itu dengan cepat dan lincah ia mengulangi serangannya. Kembali Tokmu menyingkirkan diri dari serangan hebat itu. Ternyata dia sangat gesit. Setiap kali habis diserang, Segera dia dapat membalas. Dengan demikian dia mengimbangi kecepatan si Nona. Maka juga terliah mereka berdua seimbang sekali. Kedua pihak tidak bermusuhan tetapi karena sama-sama ingin merebut kemenangan pertempuran menjadi berjalan hebat. Sama-sama mereka mengeluarkan kepandayan masing-masing. Kiawin tidak bermusuh dengan lawannya ini tetapi demi etiong, Hendak menyingkirkannya supaya dari siang-siang dapat disingkirkan salah satu ancaman bencana rimba persilatan. Tokmu sebaliknya sangat ingin menaklukan si Nona, Supaya Nona itu suka menjadi muridnya. Buat berhasilnya Bulim Cicun, ia memerlukan banyak pembantu dan kawan, dan Nona itu, dengan menjadi muridnya, ia sanggup bakal menjadi bantuan tenaga yang besar sekali. Maka juga, tak ingin ia melepaskan Kiawin. Begitulah, ia terpaksa mengeluarkan kepandayan Sam Hiao Lok Piao Chiang. Hie Bun Pat Kua Kiam sudah terkenal sejak puluhan tahun. Kiawin telah mempelajari itu dengan sempurna, sekarang ia dibantu dengan keringan tubuh dari ilmu tangga mega. Ia jadi dapat bersilap dengan baik sekali. Dengan begitu, ia membuat Tokmu sulit lekas-lekas merobohkannya. Sekian lama itu, mereka tetap berimbang saja, mereka sama tangguhnya. Ia biji kagum dan heran menonton pertempuran yang hebat itu, yang ia belum pernah saksikan. Dialah Nona yang baru mulai memunculkan diri di dalam dunia Kang O. Dia pun merasa tegang sendirinya. Sedang pertempuran berlalu itu, sekonyong-konyong terdengar satu bentakan keras, tampak tubuhnya Tokmu mencelat tinggi satu tombak leibah. Lalu dari atas dengan mengibasi tangan bajunya, tubuhnya itu turun ke bawah sambil menyerang lawannya, yang diarah batok kepalanya. Inilah akibatnya Tokmu heran dan penasaran, sebab tak sedih dia kena dikalahkan si Nona. Maka ia mengeluarkan salah satu jurus silatnya itu, Hyantian Pek Teh mengangkat langit membelah bumi. Kia Win mendapat dengar seruan orang dan melihat tubuhnya orang itu mencelat naik, ia dapat menerkah maksudnya musuh, maka juga ia tetap tenang dan waspada dan bersiap sedia. Kapan ia telah melihat tegas gerakan lawan itu, ia tidak mau mundut atau berkelit ke samping, ia justru menikam ke atas, menyambut serangan hebat itu. Itulah jurus sebatang tiang menyangga langit. Dan itulah pula berarti keras lawan keras. Tokmu terkejut sekali. Belum lagi tangannya mengenai sasarannya, tangannya itu sudah merasai nyerinya hawa pedang, maka itu dia kebuahkan hendak menarik pula tangannya itu. Tapi dasar jagi, dia tidak gugup. Dia menjejakan kakinya yang satu dengan kaki yang lain, tenaga dalamnya dikerahkan. Dengan begitu, tubuhnya bisa membalik naik terapung pula. Menyusul itu, dia terus bergerak ke samping, hingga dia dapat turun di tanah tanpa kurang suatu apa-apa. Hebat pikirnya. Dia malu sendirinya, parasnya menjadi suaram. Kiawin tidak melanjuti menyerang, ia justru menarik pulang pedangnya. Sambil bersenyum manis, ia menghadapi lawan itu. Terima kasih lo Cian Pua, kau telah mengalah padaku, katanya. Hektometer Tokmu memperdengarkan suara dinginnya. Nyata dia penasaran. Tangan kosong melawan pedang, kalah sejurus tak berarti apa-apa. Bagaimana kalau aku si orang tua hendak mencoba-coba menggunakan ilmu pedangku Tiantan Kiam Hoat, guna melayani ilmu pedang kesohor dari Peinia? Bersediakah kau melayani aku beberapa jurus Kiawin bersikap tawar ketika ia memberikan jawaban, jika lo Cian Pua hendak main-main pula, aku minta biarlah kau menggariskan beberapa aturan atau syarat Tokmu melengat. Eh, Budak Bau, ada apakah akal muslihatmu? Tanyanya heran. Kau hendak menggariskan apa lagi? Coba jelaskan, buat aku dengar, nona Cio melirik. Kita mengadu pedang, caranya jalan apa yang dinamakan sampai batas saling toal, cukuplah sudah sahutnya. Atau apakah lo Cian Pua menghendaki ada bahaya jiwa masih Tokmu heran, hingga dia berdiam sejenak. Terserah pada kau ia bilang akhirnya. Kiawin mengangguk. Baiklah kita tetapkan begini katanya. Siapa menang, dia hidup. Siapa kalah, dia mati. Di antara kita tidak ada lagi berbelas kasihan Tokmu tertawa terkekeh. Baiklah sahutnya. Aku si tua tak takut padamu Kiawin bukannya Jumawa. Kalau toh ia menyebut caranya itu, inilah sebab keinginannya menyingkirkan Tokmu yang ia percaya adalah seorang yang mengancam keselamatan dunia rimba persilatan. Tokmu pun telah mengambil keputusannya. Kiawin dari pihak lurus, tak nanti dia berlaku curang. Sifat lawan itu membuatnya berkesan baik. Tapi ia mau menjadi jago, pasti ia hendak mengambil orang menjadi muridnya, karenanya, karena gagaga membujuk, terpaksa hendak ia merampas jiwa orang. Tepat di saat kedua orang itu mau mengadu jiwa, mendadak Yabie menyelah. Tahan teriaknya, suaranya nyaring bagaikan kelenengan. Kiawin dan Tokmu batal bergerak, sama-sama mereka mengawasi si nona. Kira kalian kurang tepat berkata Yabie. Umpama kata, ada bagiannya yang bocor Tokmu menjadi tidak puas. Budak bau bentaknya, apakah yang kau maksudkan itu Yabie mencibirkan mulutnya? Dia kocak sekali. Barusan ada dikatakan siapa menang dia hidup, siapa kalah dia mati katanya. Itulah kurang jelas. Bagaimana kalau salah satu pihak gagal tetapi dia tak sampai dilukai? Apakah dengan begitu si kalah nanti lantas membunuh dirinya sendiri Tokmu melengat, lantas ia menatap Kiawin. Budak bau, kau bilanglah katanya. Seenaknya saja Tokmu suka mengucap budak baunya. Siapakalah jurusnya, dia kalah jiwanya sahut Kiawin tanpa berpikir pula. Bagus berseru Tokmu yang lantas menghunus pedangnya bersiap buat maju. Tenang, lociampu Yabie berseru pula. Lociampu Al, aku belum bicara habis. Buat apa tergesa gesata karuan HMM Tokmu lagi-lagi memperdengarkan suara dinginnya mengejek. Terpaksa dia menunda menggerakan pedangnya. Kata dia sengit, eh budak liar, apalagi tingkah. Polamu, jangan kau membuat aku si tua habis sabar, nanti aku akan lebih dulu membekukmu Kiawin. Sebaliknya tertawa, ia menganggap nona itu jenaka. Adik yang baik, aku ingin omong apalagi tanyanya manis. Lekas kau bicara Yabie membuka matanya lebar-lebar, ia menatap si bajingan. Aku tanya kau katanya tenang. Bagaimana andia kata kalian sama tangguhnya, tak ada yang kalah, seri saja tokmu berdiam. Kiawin pun nampak melongo tetapi ia dapat menerka maksud yang sebenarnya dari Yabie ini. Nona itu hendak memancing bangkitnya ke mendongkolan atau kemarahannya si bajingan yang bertabiat keras dan rada jumawa itu. Maka itu ia pun lantas menggunakan akalnya. Kau benar adik katanya tertawa. Terus dia menoleh kepada lawannya, untuk berkata, Di dalam hal ini aku minta sukalah lociampu yang memberikan kepastian tokmu menunjuk tampang tak sabaran, tetapi ia mesti membawa sikapnya secara jantan, maka dia tertawa lebar. Baiklah aku mengalah, budak bau, agar kaulah yang membuat keputusan katanya. Tak ingin aku orang nanti tertawakan dan mengatakan aku si tua menghina dan menimbi si muda Kiawin lantas tunduk, untuk berpikir. Diam-diam ia saling melirik dengan Yabie. Lewat sesaat ia kata, Ah, aku juga tak dapat memikir Carrie yang baik, tetapi lekas ia mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Yabie, Adik yang baik, kau menyadarkan kami, kau tentu mempunyai jalan pemecahannya. Adik, cobalah kau yang bicara ya dia menoleh kepada tokmu. Kalau aku yang bicara, kau suka turut kata-kataku atau tidak diatanya. Bicaralah jawab tokmu tak sabaran, tangannya pun diulapkan, lekas bicara nona itu maju satu tindak. Dengan jari tangannya yang lancip, dia menunjuk pada si bajingan. Aku lihat ilmu pedang kalian sama-sama ilmu pedang kenamaan, Dan, demikian katanya, maka itu menurut pandanganku, pastilah sudah kalian bakal seri, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Cumalah kau, locian pual, sebab kau menang latihan, kau jadi menang di atas angin, jika kalian bertempur lama, dengan menghamburkan banyak waktu, akhirnya kakak ini yang tentu bakal kalah. Nah, apakah katamu, benar atau tidak perkataanku ini hebat nona dari ceng lociang ini? Tokmu mengangguk. Benar-benar sahutnya. Lekas bilang, bagaimana caramu dalam pertempuran mengadu pedang ini, orang harus berlaku adil, kata pula ya biye. Mengenai ini, aku mempunyai dua kaya. Lekas bilang, apakah itu desak tokmu? Yang pertama ialah, menjelaskan si nona, kalau harus bertempur dalam batas lima puluh jurus, kalau kalian sama tangguhnya maka kaulah yang kalah, lociampu dan karena itu kau harus loloskan semua senjata rahasia beracun yang berada di dalam tubuhmu terpaksa menggoyang ekor ngeloyor pergi, mendagak saja ya biye menghentikan kata-katanya, terus biye mengawasi tajam si bajangan guna mendengar suara orang. Tokmu menggeleng-geleng kepala. Kau bicara guna pihak sana, itulah tak dapat bilangnya. Ya biye tertawa. Tapi cobalah kau pikir katanya. Kau seorang tingkat tua bertempur dengan seorang tingkat muda, tetapi si tingkat tua tidak mau mengalah barang sedikit, jua, kalau orang mendengar, apakah si tua tak khawatir dia nanti ditertawakan? Laginya kau bukannya diminta untuk sudi mengalah atau memberi muka sesudahnya satu pertempuran sungguh-sungguh. Andia kata kau merasa tidak unggulan, sudah saja baik pertempuran ini dibatalkan. Tokmu mesti berpikir keras. Tak dia menyangka ya biye tengah mengocoknya. Dia lalu menimbang-nimbang, mustahil di dalam waktu dua atau tiga puluh jurus tak dapat dia mengalahkan nona itu. Bukankah ilmu pedangnya Tiantan Kiam Hoat? Lari ke langit lihai luar biasa. Di akhirnya dia mengangguk dan kata, Baiklah, aku terima caramu ini. Nah, bagaimana? Yang kedua itu ya biye tertawa. Yang kedua itu katanya, Kalau kakak ini kalah, dia akan menjadi murimu. Sebaliknya, apabila kau lah yang kalah, kau harus menguntungkan sebelah tanganmu dan buat selama-lamanya kau mesti keluar dari dunia Kang Ong Tokmu berpikir keras. Ia heran nona semudah itu tetapi pikirannya demikian bagus dan pandangannya demikian jauh. Ia pula merasa si nona lihai sekali, caranya yang diajukan itu sangat hebat. Tengah orang berpikir itu, ya biye sudah berkata pula, orang ada demikian termasur di dalam dunia Kang Ong, tetapi heran, di dalam urusan sekecil ini dia membawa sikapnya yang beragu-ragu seperti caranya nenek saja parasnya Tokmu berubah pucat dan merah. Tapi tak dapat dia bergusar. Oh, budak liar yang licin katanya memaksa diri tertawa. Budak, aku si orang tua telah kena kau jual, mendengar suara orang itu, Kia Win sengaja memasuki pedangnya ke dalam sarungnya terus ya kata pada ya biye, adik, mari kita pergi. Berbicara dengan orang semacam ini hanya membuang waktu. Sungguh tak mengembirakan dan terus ya memutar tubuhnya buat berjalan pergi. Tahan teriak si bajangan agak bingung. Kiranya kalian berdua pandai sekali menggunakan lidah kalian. Dengan kera kalian yang licin ini, kalian mau cari alasan buat kabur pergi. Kia Win menoleh. Siapa yang mau kabur bentaknya? Hunuslah senjatamu. Berkata begitu si nona sendiri sudah menghunus pula pedangnya. Wajah Tumoh menjadi padam. Dua-dua syaratmu itu aku si tua menerimanya katanya sengit. Hanya pada itu, pada yang pertama harus ditambahkan sepatah kata. Iyalah kalau sudah lima puluh jurus kita masih saja seri, itu harus ditambah menjadi seratus jurus sampai ada keputusan siapa menang siapa kalah dengan kata-kata ini. Tok Mo bermaksud mengandalkan usianya lebih tua atau latihannya terlebih lama. Ia memiliki latihan beberapa puluh tahun dan ia percaya lama-lama si nona akan kalah ulet. Baik Kia Win berseru selekasnya orang baru menutup mulutnya. Jangan kau menyesal nanti dan si nona dengan membawa pedangnya ke dadanya segera menikam langsung. Tok Mo terperanjat. Tak ia sangka si nona begitu bicara begitu menyerang. Dengan agak repot, dia menggerakkan pedangnya menangkis tikaman itu. Nona Cio berlaku cerdik. Tikamannya itu gertakan belaka. Baru menikam setengah jalan, ia sudah merubahnya. Ia menunda setengah jalan untuk terus menikam dari sisi dan. Begitu lekas jago tua itu menangkis pedang, kembali ia memutar gerakannya akan melanjutkan merabu. Di dalam sekejap, Tok Mo lantas kena terkurung sinar pedang. Dengan ilmu pedang Hiaibun Patkua Kiam, Kia Win mendesak secara berantai. Ia seperti tak hendak memberi kesempatan kepada lawannya itu. Selagi pedangnya bergerak bagaikan kilat berker depan tubuhnya mengikutinya bergerak dengan lincah sekali. Tok Mo sudah lantas kena terkurung selama 20 jurus, dia dipaksa menjadi si pembela diri saja. Pernah dia mencoba memperbaiki dirinya, dia tidak berhasil. Di dalam hati dia kaget. Maka dia mencoba terus agar dia bisa merubah keadaannya yang berbahaya itu. Sebegitu jauh dia dapat menjaga diri, tetapi lama-lama, 5 jurus lagi telah lewat, si bajingan tetap terkurung sinar pedang. 30 jurus Yabiye berseru di luar kalangan pertempuran. Dia menonton tetapi dengan sendirinya dia mengangkat diri menjadi wasit dan selama menonton itu dia menghitung jurus demi jurus sampai kepada jurus yang ketiga puluh itu. Seruan si nona mendatangkan kesan lain di dalam hatinya kedua orang yang lagi mengadu kepandayan itu. Yang satu girang, yang lain berkhawatir. Dan yang berkhawatir adalah si bajingan, celaka kalau dia yang kalah. Kiao Win bertempur dengan mencampuri Hiai Bun Pat Kua Kiam dengan ilmu silatnya Pat Pai Sin Kit, ilmu Hang Leong Hong Hong Chiang. Selagi menikam ia suka menceling itu. Dengan pukulan tangan kosongnya. Tak ada kesempatan yang ia lewatkan secara percuma. Tok Mo tetap menggunakan hanya Tan Kiam serta Sem Hao Liu Piao Chiang yang liai, kalau tidak, tidak nanti dia sanggup bertahan setian lama itu walaupun dia sudah sangat terdesak. Keuletan dan ketabahannya membuatnya berhati mantap seterusnya dia berlaku sangat waspada, awas dan gesit. Tiba-tiba Kiao Win menikam lawan sambil ia membarengi menghajar bahu lawannya itu. Ia mencari jalan darah Tian Coan Si lawan. Tok Mo merasai sambaran angin pada bahunya itu, bahu kanan. Lekas-lekas dia bertelit tetapi dia sedikit terlambat, maka kagetlah di atat kala dia merasai nyeri pada bahunya itu. Tangannya si nona menolelnya seperti juga tangan itu serupa senjata tajam. Dasar dia lihai dan telah berpengalaman, selagi dia terserang itu, mendadak dia melayangkan sebelah kakinya. Ia membalas pukulan tangan dengan tendangan. Kiao Win pun kaget. Inilah di luar dugaannya. Selakalah, ia pun sedang tanggung, mengegos tubuh sukar, menangkis sulit. Syukur ia tabah, ia tak putus asa. Ia sudah lantas menyerang, menebas iga lawan. Inilah siasat terluka atau terbinasa bersama. Hektometer Tok Mo memperdengarkan suaranya sambil dia berlompat mundur, menyingkir dari tebasan itu. Dia mundur sejauh tiga tindak. Asal dia lambat, pasti tajamnya pedang menyapanya. Walaupun demikian, dua-duanya sama-sama mengeluarkan peluh dingin. Itulah sebabnya Sinona insyaf yang barusan ia telah menghadapi ancaman maut. Kiao Win baru mundur atau sinar pedang berkelebat ke arahnya. Itulah serangannya Tok Mo, yang begitu mundur begitu maju pula guna melakukan penyerangan, sebab dia hendak merebut kedudukan, supaya selanjutnya dialah yang menggantikan merabu lawan, untuk didesak dan direbohkan. Kiao Win menginsyafi bahaya. Ia pun tahu, tak dapat lawan diberi ketika mendesak kepadanya. Maka itu bertentangan dengan care biasanya, ia bukannya berkelit dari tusukan maut itu, ia justru menangkis. Hingga ia melawan kuat dengan kuat. Peraang begitu satu suara nyaring dari bentroknya kedua pedang. Sebagai kesudahan dari beradunya kedua senjata, Kiao Win tertolak mundur tiga tindak, lalu dengan susah payah ia menahan tubuhnya untuk berdiri tetap. Di pihak Tok Mo pun mundur, hanya cuma satu tindak, tetapi berbareng dengan itu dia merasai lengannya tergetar nyeri, hingga dia ketahui bahwa tenaganya si nona besar sekali. Tak kusangka budak ini bertenaga begini besar, katanya di dalam hati. Terus dia tertawa dingin dan kata, Bagus ilmu pedangmu. Bagaimana, beranikah kau menyambut pula satu jurusku dan tanpa menanti jawaban lagi, dia maju menyerang. Dia membacok. Tak berani Kiao Win mengadu tenaga pula. Tadipun ia melakukannya saking terpaksa. Kalau ia paksa melawan dengan keras, bisa-bisa ia terluka di dalam hati. Maka itu gunanya ia menangkis. Ia justru berkelit ke samping, untuk dari samping itu membalas dengan satu tebasan. Tok Mo mengerti yang orang tidak mau mengadu tenaga dengannya, ia pun lekas memutar tubuh, tetapi ia bukannya berkelit, hanya ia menangkis tebasan itu. Ia menggunakan tenaganya sebab ia pikir, tangkisannya pun sama hebatnya seperti bacokannya. Kiao Win berlaku sangat cerdik. Niatnya ia menebas tetapi selekasnya ia melihat lawan dapat bersiap menangkisnya, tebasan itu dijadikan gertakan belaka. Dengan cepat ia menarik pulang, lalu dengan sama cepatnya ia menikam. Itulah jurus anak panah mencari sasarannya. Tok Mo terkejut, tengah ia menangkis tak dapat ia menggunakan pedangnya itu menangkis pula. Terpaksa ia berlompat berkelit dengan cepat sekali, hingga ia bebas dari ancaman maut. Hebat pikirnya. Maka insya Allah ia akan lihainya ilmu pedang dari Peinia. Tentu sekali jago tua ini tidak mau mengalah. Mengalah berarti ia bakal kehilangan muka. Maka ia menggerakkan pula pelbagai jurus dari Tiantan Kiam, ilmu pedangnya itu guna melayani si Nona, buat mencari ketika akan memiliki keadaan agarialah yang memegang pimpinan. Sudah empat puluh jurus ya biye berseru pula sambil dia tertawa nyaring. Tinggal lagi sepuluh jurus. Hendak aku lihat bagaimana lihainya Tiantan Kiammu itu kalau Tiantan Kiam digunakan oleh si bajingan dari empat puluh tahun yang lampau, tak nanti kiawin dapat bertahan lama, tetapi kali ini tokmu adalah si bajingan palsu. Maka juga, setelah kewalahan itu, dia lantas berkelahi dengan terus mengandalkan kekuatan tenaganya. Dia terus-terusan berlaku keras. Kiawin sebaliknya mengandalkan keringanan tubuhnya, maka itu di sini terlihat kekerasan melayani kelunakan. Namanya mereka ini Pindu, mengadu kekuatan untuk memastikan siapa menang, siapa kalah, kenyataannya sebaliknya. Mereka ini mengadu kekuatan benar-benar bukan menang atau kalah mati. Terus-terusan kedua pedang berkelebatan dan sinarnya berkilauan, dengan begitu lewat sudah lima puluh jurus, tetapi sebab syaratnya si bajingan, pertandingan dilanjuti tanpa beristirahat lagi. Tok Motoh meminta seratus jurus dan seterusnya sampai ada keputusan siapa menang dan siapa kalah. Dan Tok Motoh pun terus menggunakan kekuatan tenaga lahirnya, dia melotot dengan bernoat membuat si Nona akhirnya kehabisan tenaga dan letih karenanya. Lama-lama Yabiye menjadi habis sabar, ia menganggap Tok Motoh tidak memegang janji, dari menggoda saja, ia menjadi gusar. Tak lagi ia mengeluarkan kata-kata bergerau atau mengejek, mendadak ia menghunus pedangnya dan lompat menikam. Tapi kemarahan si Nona justru mendatangkan keuntungan bagi Tok Motoh. Dia gusar dan mendongkol dan penasaran, tetapi dasar jago ulung, dia pun pandai berfikir. Ada saatnya yang dia bisa berlaku sabar dan menggunakan otaknya yang jernih. Diam-diam dia telah memancing pihak lawan, terhitung Nona di luar medan pertempuran itu. Selekasnya Yabiye menyerang, Tok Motoh berlompat mudur sejauh dua tindak. Hai teriaknya, Hai, mengapa kau campur tangan? Apakah kau hendak melanggar aturan pertempuran ini ya die melotot? Siapakah yang tak memegang aturan balasnya? 50 jurus sudah lewat. Kalian tetap sama tangguhnya. Apakah kau hendak menyangkal itu Tok Motoh tertawa dingin? Budak bau, kau melupakan syarat tambahanku katanya. Toh telah aku jelaskan, Habis 50 jurus harus ditambah lagi 50 jurus pula, Sampai ada yang menang dan kalah. Kiawin pun menyongkol. Adik yang baik ia menyelak. Untuk melayani orang tak mempunyai kepercayaan ini, Tak ada lain jalan daripada menguat rasa padanya Supaya dia tahu diri ia terus mengawasi lawannya untuk kata, Kau menghendaki sampai saatnya menang atau kalah. Apakah kau sangka nonamu takut? Dalam mendongolnya nona Cio segera menikam dengan jurus pedang Cunlui Keng Cio atau Guntur Musim Semi mengagetkan kutu serangga. Pedangnya itu menikam dada untuk diteruskan menggores perut. Tok Motoh melihat datangnya serangan, Dia menangkis dengan keras, Membuat pedang si nona terpental balik, Di lain pihak tangan kirinya merogoh kesakunya, Mengeluarkan giyok laukit Cio, Senjata rahasianya yang beracun hebat itu Untuk dipakai menyerang pada saatnya sebentar. Cio Win mengulangi serangannya. Ya biat tidak, Ia hanya berdiri menonton hingga ia menyukai hebatnya pertempuran, Jauh terlebih hebat daripada yang semula tadi. Ketika itu di saat tengah hari, Kedua pedang bersiuran menyilaukan mata, Anginnya juga menderhebat. Ya biat mengajak orang utannya mundur karena kuati kena pedang nyasar. Sekonyong-konyong terdengar teriak nyaring merdu, Kena dan sinar pedang meluncur mirip biang lala. Itulah serangan hebat dari Cio Win yang melihat satu kesempatan. Itulah juru silat memisahkan kupu-kupu menikam ikan yang mengarah dada, Kembali tokmo kaget. Inilah serangan di luar terkaannya. Sia-sia belaka dia mencoba menghindarkan diri, Ujung pedang telah mengenakan juga bahunya hingga kulitnya pecah dan darahnya mengucur keluar. Luka itu tidak berbahaya tetapi dia toh berdarah-darah. Cio Win tidak puas dengan hasilnya itu, Ia meneruskan menikam lebih jauh. Ia ingin menyingkirkan kutu busuk ini yang berbahaya buat dunia rimba perselatan. Tokmo gusar dan penasaran, Ia menjadi nekat hingga ia bersedia buat mati bersama. Demikian satu kali habis menangkis pedangnya si Nona, Pedangnya diputar buat dipakai meneruskan membalas menusuk lawan itu. Ia biang melihat ancaman bahaya bagi Cio Win itu. Ia kaget hingga tanpa terasa ia berseru. Cio Win berlompat mundur, Tak urung gajunya kena telopak ujung pedang yang menggores sedikit kulitnya. Selekasnya ia dapat berdiri tetap, Ingin dia bicara kepada lawannya itu atau Tokmo yang tak menghiraukan luka di bahunya sendiri Sudah berlompat menyusul guna mengulangi serangannya. Kali ini dia sekalian mengayun tangan kirinya melemparkan bubuk beracunnya Hingga semacam uap tertiup angin terbang ke arah Nona Cio, Bubuk itu yang berwarna merah tua dapat meluas tiga tombak di sekitarnya. Tak ampun lagi Cio Win kena menyedot bubuk jahat itu. Ia kaget dan ketahui yang ia telah terkena racun. Ia masih ingat akan obatnya Rit Hiong tetapi di saat dia hendak merogoh sakunya buat mengeluarkan obat itu Kepalanya sudah mendahului pusing dan matanya kegelapan, Tidak waktu lagi tubuhnya terhuyung dan roboh tak sadarkan pula. Tokmo bersiul nyaring, pertanda dari kepuasan hatinya. Selekasnya dia menyimpan obatnya, Dia berjongkok akan memondong tubuhnya Nona Cio, Kemudian dengan tangannya yang lain dia menjemput tubuhnya Lek Hoat Jiulong, Akan akhirnya membuka tindakan kaki lebar buat berlompat masuk ke dalam rimba di mana ia mau melenyapkan diri. Ia biye kaget sekali ketika dia melihat asap luar biasa itu, Lantas Cio Win lenyap dari pandangan matanya. Ia pun bingung sebab ia tidak berani menyerbu uap itu. Meski begitu selang sesaat ia sempat melihat Tokmo keluar dari alingan uap dan berlari pergi dengan tangan kanan dan kirinya memondong tubuh orang. Tua bangka beracun, kemana kau hendak lari ia membentak sambil terus berlompat menyusul. Si orang utan dengan berpekek beberapa kali lari menyusul Nona-nya itu. Tokmo menggunakan ilmu ringan tubuhnya yang lihai buat menyingkir dari si Nona. Dia tidak takut tetap dia segani ilmu Getsi Nona, ilmu Hoan Kak Diye Ciu itu, Maka juga ia pikir mengangkat kaki adalah terlebih baik buat ianya. Ia lari turun bukit, ia tidak mengambil jalan besar hanya menuju ke arah rimba di bagian gunung sebelah barat daya. Kedua pihak berlari-lari dengan keras sekali, Yang satu kabur yang lain mengejar tetapi lama-lama ya biye kena ditinggal di belakang sejauh 30 tombak. Hebat ilmu lari cepat dari si bajingan. Saking khawatirnya bajingan itu lenyap, ya biye kepada si orang utan sambil menitahkan lekas susul binatang itu sangat cerdas. Dia membuka matanya, dia memekik beberapa kali, lantas dia lari keras buat menyusul Tokmo. Dia telah dilatih oleh Kip Hiat Hangmu, dia pun bisa menaiki pohon dan gunung, dia ulet dan larinya keras. Tokmo licik dan cerdik, dia tidak hanya lari di jalan pegunungan, tetapi dengan ilmu ringan tubuh Ciaw Siang Hai, terbang di atas rumput, dia lari berlompatan di antara rumput semak dan pepohonan kecil. Ketika itu dia sudah sampai di tengah puncak dan menoleh ke belakang, tampak olehnya ya biye terpisah jauh 7 atau 80 tombak dari ianya. Hal ia membuat pikirannya tenang. Lantas dia menikung ke suatu jalan kecil untuk berdiam di situ, guna meluruskan nafasnya. Ia pun masih memikirkan bagaimana caranya supaya ya biye letih hingga tidak berdaya, dengan begitu barulah dia merasa puas. Maka adalah tidak disangka-sangka tahu-tahu dia telah disusul si orang utan, tetapi binatang itu sangat cerdik. Si orang utan tidak segera muncul di depan orang yang disusulnya itu, hanya menyembunyikan diri di tempat lebat kira dua tombak terpisahnya. Diam-diam dia memasang mata. Tokmo beristirahat sambil terus mengawasi ya biye, yang ia hendak ajar adat. Sengaja ia menantikan sekian lama. Pikirnya, setelah ya biye datang dekat baru dia mau lari pula. Kalau ya biye mengejar terus, nona itu bakal letih luar biasa, tenaganya akan habis sebab dia tak pernah beristirahat sama sekali. Ia melihat ya biye ketinggalan masih jauh, ia meletakkan tubuhnya orang yang ia bawa lari itu. Dengan jahilnya, ia perdengarkan tawa dinginnya beberapa kali, supaya ya biye dapat mendengar dan menyusulnya ke situ. Tepat Tokmo sedang kegirangan itu sebab dia menerkaya biye bakal dapat dipermainkan, mendadak dia menjadi kaget sekali. Dari belakangnya orang telah menikam padanya, walaupun dialihai, dia toh tidak mendapat tahu sampai orang telah menyekai belakang lehernya sampai dia sukar bernafas dan peluhnya lantas saja mengucur keluar. Dalam kagetnya dan sukar bernafas itu, Tokmo masih ingat buat membebaskan diri, maka dengan tangan kanannya dia menghajar ke belakang atau mendadak dia merasa jalan darah tian krat di kerongkongannya kena tercekai keras, tubuhnya terus bergemetar dan menggigil, terus tubuhnya roboh tak sadarkan diri. Si orang utan tak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil dengan membokong dan merobohkan si bajingan, dia pun maju, guna menjamret dada orang, untuk ditinju dengan keras, menyusul mana, dia merobek baju orang. Saking girang dan puas, dia terus berpekek nyaring berulang kali. Selagi tertawa itu, si orang utan mendapat lihat tubuhnya Kiawin yang rebah tak berkutik di tanah. Lantas dia lari menghampiri, dia angkat tubuh itu lalu dia bawa lari ke arah di jurusan mana Yabie tengah lari mendatangi. Rupanya dia hendak memapaki nonanya itu. Ketika Yabie lari mendekati binatang tiaraannya kira sepuluh tombak lagi, ia melihat binatangnya itu telah berhasil merampas Kiawin. Dia girang sekali. Apalah yang membuatnya khawatir ia itu masih belum dapat diketahui bagaimana dengan nona Ciyo, jiwanya telah melayang atau tidak. Hanya sesaat kemudian, orang utan dan nonanya sudah datang dekat satu dengan lain. Yabie girang, dia memberi isyarat kepada Sohoa Cianli, atas mana si orang utan menyerahkan nona yang dia berhasil merampas dari tokmo itu. Ia berpekek-pekek pula dan berjingkrakan, girangnya bukan buatan. Yabie lantas menerima tubuh si nona Ciyo. Lega hatinya apabila mendapati nona itu tidak terluka, kecuali dia tetap tak sadarkan diri. Setelah itu ia bingung juga sebab tak tahu ia caranya untuk membuat Kiawin siuman. Ia tidak mempunyai obat buat menyadarkan orang dari gangguan bubuk beracun. Maka itu selagi memondong si nona, ia berdiam saja, mengawasinya itu. Ia berduka hingga sepasang alisnya berkerinyit. Sementara itu kira semakanan nasi lamanya, tokmo telah sadar sendiri dari pingsannya itu. Itulah karena tanpa tercekek lagi, nafasnya perlahan-lahan mulai berjalan pula dan ia lekas pulih. Nyeri pada kerongkongannya itu pun lenyap seketika. Setelah siuman dan ingat segala apa, lantas ia mendapati orang tawanannya Kiawin telah lenyap. Ia terkejut dan mendongkol. Ia panas hati kapan ia ingat yang orang telah membokongnya dan orang tawanannya itu dirampas. Aku mesti bekuk di binatang jahat itu katanya sengit. Akan aku besut kulitnya tiba-tiba jago tua ini mendapat dengar suara peketan orang utan, lantas ia lari ke sebelah depan untuk melihat. Maka ia mau dapatkan di kaki puncak, si orang utan lagi berlompatan dan Yabie tengah memondong Kiawin orang tawanannya itu. Bagus katanya dalam hati. Ia girang yang orang tak pergi menghilang. Maka ia berlompat turun, guna lari kepada nona itu. Yabie bingung tetapi dia tak kelelap dalam kebingungan, maka juga ia mendapat lihat ketika tokmo tengah lari mendatangi ke arahnya. Ia tahu yang ia tidak dapat melawan si bajingan. Syukur ia tidak menjadi putus asa. Tiba-tiba ia ingat satu akal. Dengan ilmunya, ia membuat sebuah batu di dekatnya berubah menjadi Kiawin. Ia sendiri lantas kabur bersama nona yang masih pingsan itu, sedangkan binatangnya lari menyusul. Ia lari mendakili bukit. Tokmo lari turun terus. Beberapa kali ia teraling pepohonan, maka ia tidak dapat melihat Yabie menghilang. Waktu ia sudah sampai di tempat Yabie tadi, nona itu dan orang utannya tidak ada, ada juga Kiawin yang lagi rebah tak bergerak. Hatinya lega juga sedikit. Lekas-lekas ia menjemput Kiawin untuk dipondong pula. Kau budak katanya seorang diri, sekarang baru kau tahu lihainya aku si orang tua. Kau cerdas, kau kabur dengan meninggalkan kawanmu ini tetapi berhati-hatilah, kau akan aku tak lepaskan kamu berdua. Selagi berkata begitu di depannya si bajingan berkelebat dua bayangan orang mendaki bukut, waktu ia mengawasi, ia mengenal Yabie dan orang utannya. Tiba-tiba ia tertawa dingin, menandakan hatinya mendongkol puas. Mendongkol sebab orang kabur dan puas karena ia melihat orang sedang lari itu. Baru saja si bajingan mau lari menyusul atau ia merasa heran sebab tubuhnya Kiawin terasa dingin dan bentuknya pun rasanya lain. Ia tunduk akan melihat atau ia kaget dan tercengang. Itu bukannya Kiawin, hanya sebuah batu besar. Ah, aku diperdayakan seraya menyesal, ia lemparkan batu itu ke bawah bukit. Menyesal dan gusar Tokmo masih dapat mengendalikan diri. Ia pungut lekhoat jiwulong untuk dipondong buat. Di bawah lari ke arah mana Yabie menyingkir. Ia hendak menyusul nona itu, maka ia mesti menahan sabar. Sayang bagi Yabie dalam ilmu ringan tubuh, dia kalah jauh dari Tokmo. Ia pun memondong Kiawin, hingga larinya bertambah kendor. Tapi ia cerdik, selekasnya ia mendapat tahu dan masuk-masuk ke dalam rimba lebat. Rimba itu, di tengah-tengahnya ada sebuah kali kecil, yang lebarnya sepuluh tombak lebih. Ketika Yabie tiba di tepi kali, ia sudah bermandikan keringat dan nafasnya memburu. Ia melihat air kali bersih sekali. Si orang utan dapat mengikuti nonanya, di sisi si nona, berulang kali ia memperdengarkan suaranya, tangannya menunjuk ke belakang. Yabie tahu ia diberibisikan bahwa ada orang mengejarnya. Ketika itu ia mendapati matahari sudah turun jauh ke barat. Sudah mendekati maghrib. Ia bingung juga. Bagaimana ia harus menyingkir lebih jauh? Kiawin terus tak sadar. Itulah berabe dan berbahaya buat nona itu. Ia tidak tahu tubuhnya si nona ada obat yang mujarab. Di sana Tok Mo lari mendatangi semakin dekat. So Hun Sian Li kembali berbunyi tak hentinya dan tangannya terus menunjuk ke arah Tok Mo.